Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol Back legal maupun ilegal Ojo kendor, sama-sama kita katakan Ojo kendor ya, jangan pernah kendor semangatmu Atas ancaman dan teror Yang selama ini terjadi, ancaman, teror Seperti biasa itu hanya via online Kalian cari aplikasi online Dicairkan online, dibayar online Maka potensi untuk ditagi Dikejar-kejar secara online bisa saja terjadi Kali ini saya akan bahas nih Cara mudah Melunasi pinjol dengan satu langkah Yang mudah dan cepat Simak video ini, semoga menguatkan kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari desek pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali Dengan channel youtube ini Channel youtube yang mewaraskan pikiran kalian Membuat kalian tidak ada lagi dalam rasa ketakutan yang selama ini terjadi Channel youtube yang mengupas terkait masalah update terkini Penagihan-penagihan Yang dibumbui dengan ancaman dan teror Yang selama ini membuat anda takut Kali ini saya akan bahas secara mudah Cukup satu langkah Untuk menyelesaikan problem pelunasan pinjol Ya, simak video ini baik-baik Namun seperti biasa sebelum saya melangkah Untuk mereview Untuk mengulas Saya mohon feedback terbaik dari kawan-kawan semua Dan bantu saya untuk dukung dan support Cukup mudah Di-subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Itu bagian paling penting Setelah anda subscribe Karena dengan seperti itu Anda tidak perlu mencari jam berapa tayang Video-video berkualitas 3 kali tayang Di channel youtube ini Karena anda akan langsung diberitahu lah youtube-nya Ya, mudah kan? Keren, canggih Nah, teman-teman Anda perlu wadah Tidak hanya nonton Tapi perlu wadah Komunitas Saya sediakan di grup facebook Pagi-pagi bahwa Membasmi pinjol begini penampakannya Hati-hati Ini yang palsu banyak ya Ini yang asli Tentunya sudah 65 ribu orang Tergabung Yang palsu paling cuma 1000, 2000, 3000 ya Waspada Berkeliaran Ya, grup facebook Yang palsu dari PMP Pagi-pagi bahwa Membasmi pinjol Banyak joki di sana Di sini anti-joki Nggak ada joki Nggak ada DC-DC Nggak ada penyusup-penyusup Insya Allah aman dan nyaman Selamat gabung di sini Untuk link atau tautannya Ada di kolom deskripsi Dan saya sematkan juga Di kolom komentar Agar mudah mencarinya Nah, ini yang bagian paling penting Anda ingin tergabung Di grup WA PMP Grup WhatsApp PMP Yang saya asuh Ya, nah Ada Ini yang asli itu Ada di grup WA PMP 01, 02, 03 Official semuanya Resmi Karena ada saya di sana Di grup tersebut ya Dan kalian bisa interaksi Dengan teman-teman lainnya Nah, untuk masuk ke grup WA ini Saratnya harus memiliki kaos PMP Begini penampakannya Nah, kaos ini adalah kaos yang Wajib digunakan Dan wajib dimiliki oleh semua member PMP Kaos ini juga akan digunakan untuk Kopdar Kita akan melakukan Kopdar Melaksanakan Kopdar Tanggal 27 April 2024 Ya, beberapa hari ke depan Untuk pengumuman Kopdar Ada di Facebook Silahkan Anda gabung dulu Atau join di grup Facebook Atau Anda bisa gabung Atau join Di grup WA Semuanya ada pengumumannya ya Nah, teman-teman Anda yang sudah tergabung Di grup WA Boleh ikut Zoom meeting Yang akan diselenggarkan Setiap hari Rabu Di setiap pekannya Gratis, tidak berbayar Tidak dipungut biaya Sama sekali Anda bisa sharing curhat ya Di sana Tempatnya ya Terbatas hanya untuk Member WA PMP Yang ofisial 01, 02, dan 03 Nah, teman-teman Anda ingin memiliki ini? Ini kaos yang inden Sampai habis terus stoknya Dan ini kaos yang membuat Anda makin menyala-nyala Ya, silahkan ya Stop rapuh Yuk tangguh Ojo kendor Ya, silahkan Miliki kaosnya Ke nomor ini ya Menghubunginya Nah, tulis pesannya Saya pesan kaos motivasi Insya Allah langsung dilayani oleh admin saya Oke Saatnya menyimak Video yang ditampilkan Ditayangkan Mudah-mudahan Menjadi penguat mental kalian semua Melunasi pinjol Dengan cukup satu langkah Lihat Simak Jangan skip Biar tidak ada info yang tertinggal Kita lihat ya Ini yang diterima oleh Salah satu teman kita Kawan kita Saya tampilkan di layar Biar Anda juga bisa melihatnya Nah, ini teman-teman Assalamualaikum Pak Haji tolong diloloskan Kacau nih Pak Udah main teror Kayak gini Nah, kita lihat ya Ini saya blur ya Wajahnya Sorry ini gak lo bayar utang Nih Lo lihat Gue bakal viral poster Maring lo Gue bikin malu Semua keluarga lo Sekalian Nah Teman-teman Ya Hal seperti ini Tentunya ini adalah Merupakan Penyebaran data Menyebarkan data Alias Sebar data Dan itu sudah sering dikupas oleh saya Sebar data Anda Salah satu langkah yang cukup mudah Bahwa Anda telah dilunasi oleh mereka Bahwa utang pinjol Anda telah selesai Utang pinjaman online Anda sudah lunas Tidak perlu lagi Anda stres memikirkannya Apa yang mereka lakukan ini Sudah barang tentu Melanggar ketentuan Khususnya Di undang-undang nomor 1 tahun 2024 Nih Saya akan bacakannya Apa yang mereka langgar Yang mereka lakukan ini Sudah sangat melanggar Aturan yang berlaku Yaitu di undang-undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas undang-undang Nomor 11 tahun 2028 Tentang informasi dan transaksi elektronik Nah Ini di pasal 27A Saya sebutkan ya Setiap orang Dengan sengaja Menyerang kehormatan Atau nama baik orang lain Dengan cara Menuduhkan Sesuatu hal Dengan maksud Supaya hal tersebut Diketahui secara umum Dalam bentuk Informasi elektronik Dan atau Dokumen elektronik Yang dilakukan Melalui sistem Elektronik Nah Ya Dua Di 27B nya nih ya Ini juga kadang terjadi nih ya Dengan ancaman kekerasan Ayat satunya Setiap orang dengan Sengaja Dan tanpa hak Mendistribusikan Atau mentransmisikan Informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik Dan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri Dan atau orang lain Secara malam hukum Untuk memaksa orang Dengan ancaman kekerasan Nah Ya Dan Ancaman kekerasannya Disini adalah Satu memberikan suatu barang Atau sebagian Atau seluruhnya Ya Dua juga untuk memberikan utang Pengakuan utang Dan untuk menghapuskan utang Dan lain-lainnya Teman-teman Anda menerapati pesan seperti ini Nggak usah terlalu panik ya Ya Anggap ini adalah Suatu proses Anda untuk belajar Untuk belajar Dari hal-hal Yang terkait instan Pinjaman online instan Ternyata bahayanya pun Sangat instan Dan bahayanya cepat sekali Anda rasakan Ketika Anda Sudah menunggak Walaupun belum jatuh tempo Kadang-kadang Sudah terjadi seperti ini Dan Ini fakta Realita Yang harus Kalian Pahami Dan harus kalian maklumi Untuk diri kalian sendiri Ini adalah pembelajaran Ketika kita sudah dipermalukan Baru kita nyadar Ya Kemarin kenapa ya Aku minjol Ternyata bahayanya seperti ini Pinjaman online Bahayanya sampai Kita dibuat online Dipermalukan secara online Oleh pihak-pihak yang melakukan penagihan Dan Ini sebenarnya harusnya sudah Disadari Sebelum kalian Melakukan pinjaman online ini Sebelum melakukan Akan pembiayaan pinjaman online ini Harusnya sudah mulai disadari ya Tapi karena Keterdesakan Kebutuhan yang Mungkin Tidak berpikir dua kali lagi Anda langsung minjam Anda langsung ACC Anda langsung cair Setelah cair Ada beberapa hal Yang cash flow Anda terganggu Dan tidak bisa melakukan pembayaran Teman-teman Sabar Itu kuncinya Dan pastinya Banyak informasi Yang harus kalian ambil Informasi yang harus kalian dapat Termasuk di channel youtube ini Termasuk Anda harus bergabung Dalam suatu komunitas Atau ada Agar tidak Anda terlalu takut Agar takut Anda Terminimalisir dengan baik Karena di grup tersebut Di wadah-wadah komunitas Seperti grup PMP Yang ada di grup Facebook Yang ada juga Di grup WA Itu semuanya sama Senasib penanggungan Seperti Anda Sama memiliki Hal dan case Yang hampir mirip Walaupun berbeda Cara penagihannya Berbeda cara Mengancamnya Tapi setidaknya Kalau kalian berada Dalam suatu komunitas Insya Allah Kalian akan terselamatkan mental Dan ini banyak sekali Grup Ya grup WA ini Ya setiap hari banyak yang masuk Setiap hari banyak yang bergabung Dengan nilai utang yang berbeda-beda Dengan kasus yang Ada yang rumit Ada yang sedang Ada yang ringan Yang biasa saja Semuanya ada di sini Dan Pastikan juga ya Anda yang Saat ini menonton video ini Saya infokan Akan ada yang namanya Kopdar Batch ke-6 Kopdar sudah 5 kali Dan ini yang ke-6 Sekaligus halal Lebih halal Ya silahkan Anda tergabung dulu Di grup WA PMP Nah disana Akan dijelaskan detil Bagaimana cara mengikuti Kopdar Semoga ini menjadi ajang silaturahmi pertama Dan juga menjadi penguat Buat kalian semua Pertama penguat silaturahmi Yang tadi saya sebutkan Juga penguat mental Buat Anda semua Karena disini Dari berbagai macam Kabupaten, kota, dan provinsi Hadir Disini Walaupun jauh ya Untuk alamat dan lain-lain Silahkan Anda tergabung dulu Di grup WA Insya Allah Anda bisa ikut Kopdar ya Yang akan dilaksanakan Tanggal 27 April 2024 Dan Ditutup pendaptarannya Tanggal 26 April 2024 Nah Kawan-kawan Kembali ke topik Anda mendapati pesan seperti tadi Disebar-sebar keluaskan seperti itu Stop bayar Ya Sudah lunas Intinya Anda sudah lunas Sudah selesai hutang Anda Karena Mereka sudah menyebarkan Semua data-data kalian Termasuk data foto Mempermalukan kalian Tidak ada perjanjian Dalam akan Pembiayaan yang Anda Dicairkan uangnya Kalau Anda menunggak Maka kami akan Menyebarkan Data identitas Anda Maka kami akan Menyebarkan foto-foto Anda Kami akan Membuat Anda Malu Nggak ada kan Nah Artinya mereka sudah Melanggar aturan Yang berlaku Di negeri ini Karena tadi Sesuai dengan aturan Di undang-undang nomor 1 Tahun 2024 Pengganti undang-undang ITA yang lama Di sana dijelaskan Di pasal 27A 27B Seperti itu kan Jadi Nggak usah takut Anda lunas Anda telah selesai Jadi Tidak perlu lagi Anda pikirkan Tidak perlu lagi Anda ngotot Untuk Membayar Angsuran tersebut Atau Anda terpikirkan Sampai memfokuskan diri Untuk mikirin Terus pinjol tersebut Angsurannya Nggak usah lagi Sudah selesai Sebar data Lunas Anda di sebar datanya Lunas Anda dipermalukan Di medsos Lunas Anda dibuat Foto-foto Anda Ada di beberapa Platform media sosial Ada dikirim-kirim Ke kontak darurat Lunas Artinya Anda sudah selesai Sudah lunas Dan berterima kasih Pada desa tersebut Karena sudah melunasi Secara sepihak tersebut Ya Itu saja yang saya sampaikan Semoga menjadi manfaat Yang baik Buat kalian semua Dan Saya bahagia sekali Bila teman-teman Sudah merasa Lepas Bebannya Sudah merasa Terlepas dari Rasa ketakutan Sudah mulai Hilang Rasa khawatir Dan cemasnya Karena Pantengin terus Channel Youtube ini Mudah-mudahan Menjadi channel Youtube Yang setia Dan tetap Berada bersama Kalian semua Itu saja yang Mau saya bawakan Dan mohon feedback Terbaik Dari kalian semua Dengan tulis Dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan segala macam Ancaman dan teror Anda tidak takut Dengan apapun Yang mereka berikan ke kalian Sampaikan ke kalian Biak-biak pesan WA Biak media sosial Via SMS Via telepon Karena sudah paham Bahwa semua itu Adalah resiko Yang harus Kita terima Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel Youtube Jangan lupa Pempe Pempe Jaya 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 Ojo Jaya Alhamdulillah teman-teman Ada di akhir video Nah Seperti biasa Saya akan kasih kesimpulan Buat kalian semua Anda sudah paham Dan sudah melihat Bagaimana tadi Mereka melakukan Sebar data Ingat Sebar data Semua dengan lunas Tidak usah takut Tidak usah diperpanjang Pikiran kalian Tidak usah diperpanjang Pusing dan khawatir kalian Cukup Lunas Ini sudah dilunasi Oleh DC pinjolnya Ini sudah dilunasi Oleh pinjolnya Utang pinjol anda Sudah selesai Anda sudah sebar data Sama dengan lunas Anda sudah dipermalukan Lunas Itu saja yang saya bawakan Jangan pernah takut Ya Takutmu Itu tidak beralasan Ini hanya pinjaman online Tidak berdampak cukup serius Hanya masuk Silik OJK Itu pun kalau dimasukkan Selebihnya Anda dipermalukan seperti ini Itu hanya Resiko yang bisa anda dapat Yang lainnya Tidak ada Di proses hukum Tidak ada Sampai detik ini Tidak ada yang di proses hukum Tidak ada yang sampai diperdata Sudah itu saja Yang mau saya sampaikan Semoga menjadi penenang Buat kalian semua Saya pamit Namun sebelum saya pamit Seperti biasa Saya ingin mendoakan Teman-teman semua Dimanapun berada Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah Sembuhkan sakitnya Dipulihkan sakitnya Seti ini sedang berikhtiar Bekerja Semoga Allah Luaskan Dan dilancarkan Serta dimudahkan Setiap ikhtiar dan pekerjaannya Dan tentunya Allah jauhkan Dari setiap bahaya Yang akan menimpa Kalian semua Amin Ya Rabbah Alhamdulillah teman-teman Itu saja yang saya bawakan Terima kasih Robana atina Fi dunia sana Wafil akhiratnya sana Waqina ajabanar Wallahu mu'afiq Illak wa mitorik Wabilai topik Wahidia ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Akal sehat Bravo